Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel Nengkuat Pasir isekabartaka apa kabarnya mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat amin nah kali ini kami kembali mengajak kalian berjalan-jalan di Bogota Nusantara ya yang saat ini kita coba lihat suasana di KIPPIKN terlebih dahulu baru nanti kita coba berjalan menuju arah jembatan Pulau Balang nah saat ini bisa kita lihat dengan jelas ya bahwa burung Garuda yang ada di Istana Garuda saat ini sudah nampak semakin hijau oh ya teman-teman selain itu juga perlu diketahui bahwa tanggal 11 Oktober tahun 2024 kemarin bahwa Istana Negara juga sudah diresmikan ya oleh Pak Presiden Joko Widodo nah nanti tinggal menunggu peresmian Istana Garuda ya yang dilaksanakan pada masa kepemimpinan Pak Prabowo saat ini kita sudah berada di jalan menuju ke arah jembatan Kelo Balang ya yang sebelah kanan kita ini merupakan Nusantara Airport ya atau Bandara IKN nah jalur ini merupakan jalur ke arah Kelo Balang ya baik itu yang bentang pendek maupun bentang panjang nah di atas ini juga kita bisa lihat ada jembatan ya teman-teman yang menembus atau mengarah ke Nusantara Airport nah kita melewati bagian bawahnya disini kondisi jalan juga sudah semakin mantap ya dengan corbeton yang saat ini teman-teman bisa lihat secara langsung kondisinya ya dan tembus sampai ke lokasi jembatan Pulau Balang kalau pada video sebelumnya kita melihat Simpang Tiga Riko ya yang juga mengarah ke jembatan Pulau Balang kemudian mengarah ke KIPPKN dan juga ke pusat pemerintahan penajam Pasir Utara di lokasi ini memang kita bisa menemukan banyak kendaraan proyek juga ya teman-teman karena ada beberapa pembangunan seperti jalan tol akses Bandara Nusantara ya selain itu pembangunan Bandara IKN juga ada di sekitar lokasi ini nah kita lanjut ya teman-teman ke bagian depan yang di sebelah kiri kita bisa kita lihat ya ada banyak juga dump truck yang berada di lokasi ini ya nah nampaknya sedang istirahat ya teman-teman jalan yang kita lalui ini adalah jalan umum ya teman-teman atau bukan masuk dalam kategori jalan bebas hambatan tetapi dari arah jembatan Pulau Balang yang menuju ke arah KIPPKN itu juga saat ini sedang dibangun jalan bebas hambatan ya diantaranya jalan bebas hambatan Seksi 5B yang tembus ke jalan bebas hambatan Seksi 6A ya kemudian tembus lagi menuju ke jalan bebas hambatan Seksi 6B sampai nanti ke 6C ya yang dekat dengan KIPPKN kondisi ini tepat di tanggal 15 Oktober ya teman-teman tahun 2024 beginilah kondisi jalan utama atau jalan umum ya yang saat ini kita gunakan untuk sampai ke arah jembatan Pulau Balang nah nanti dalam beberapa tahun ke depan kita coba lagi untuk melihat ya perkembangan di sekitar jalan ini ya atau jalan menuju ke arah jembatan Pulau Balang yang bukan kategori jalan bebas hambatan melalui jalan ini kita juga bisa menuju ke beberapa kelurahan yang ada di bagian depan ya diantaranya seperti kelurahan Pantai Lango ya sedangkan untuk kelurahan Genebura dan Gresik itu tadi beloknya pas di Nusantara Airport atau Bandara IKN tidak kita pungkiri ya teman-teman bahwa kondisi jalan ini meskipun sudah dilakukan betonisasi memang terkadang ketika musim panas ya terik matahari maka debu-debu juga akan banyak ya kita temukan begitu pun dengan cuaca ketika hujan ya maka terkadang lumpur-lumpur juga menempel di jalan ini nah hal ini tentu saja bisa kita malumi ya teman-teman karena saat ini masih dilalui oleh kendaraan proyek ya yang berlalu lalang di jalan yang kita lewati saat ini nah saat ini kita sudah berada di jalur 2 menuju ke arah jembatan Pulau Balang ya tepatnya jembatan Pulau Balang Bentang Pendek nah ini yang di sebelah kirinya kemudian sebelah kanan itu juga ada jalan teman-teman sebelah kanan kita ya dan kondisi jalan di sini juga cukup lebar nah bagi kalian apakah ada yang sering melewati jalur menuju Pulau Balang ini nanti bisa tinggalkan komentar ya di kolom komentar melalui jalur ini juga kita bisa memangkas waktu tempuh ya menuju kota Balikpapan melalui jembatan Pulau Balang baik itu jembatan Pulau Balang Bentang Pendek ya maupun jembatan Pulau Balang Bentang Panjang hanya saja saat ini masih belum dibuka untuk umum nah selain melalui lokasi ini atau jalan jembatan Pulau Balang ini untuk sampai ke kota Balikpapan kita juga bisa melewati pelurahan Tenajam ya atau melalui pelabuhan Speed pelabuhan Kelotok maupun pelabuhan Peri ya atau kita juga bisa melewati Kilo 38 Samboja tapi akses jalan yang cukup dekat untuk sampai IKN yaitu melalui jalur yang kita lewati ini kita doakan saja ya teman-teman semoga akses melalui jembatan Pulau Balang ini nanti cepat bisa dipungsikan ya agar para pengendara nantinya yang ingin menuju ke arah IKN ya dari Balikpapan ataupun sebaliknya juga bisa menempuh jarak yang cukup singkat ya kita doakan saja semoga pembangunan IKN saat ini berjalan dengan lancar ya dan tak kalah penting semoga saja para pekerja yang saat ini terus berjuang ya membangun di Ibu Kota Nusantara juga selalu diberikan kesehatan ya amin melalui video ini kami juga berharap bisa memberikan gambaran ya kepada teman-teman semua terkait suasana jalan menuju ke arah jembatan Pulau Balang tepatnya di tanggal 15 Oktober tahun 2024 dan saat ini kita sudah sampai di jembatan Pulau Balang Bentang Pendek mungkin cukup sekian ya teman-teman sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati